Intro Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama aku, Rizhita Junep dalam Jalan-Jalan Seca Guys, seperti biasa kita akan jalan-jalan ya Tapi sebelumnya yang belum subscribe, subscribe dulu Klik tombol merah subscribe di kanan bawah video kalian ya Dan ayo ikuti aku Nah guys, Jalan-Jalan Seca kali ini kemana yuk? Nah, ini ada di Randusongo, Donokerto, Turi Seperti ini teman-teman Yuk kita jalan-jalan bareng yuk kita lihat Bagaimana suasana di Desa Randusongo ya Ini adalah tempat kakek dan nenekku tinggal dulunya Adalah kampung halaman kakek dan nenekku ya teman-teman Nah, kalau di Randusongo itu adalah kampung halamannya nenekku Sedangkan kakekku di Desa Dukuhnya Tetanggaan gitu deh teman-teman Nah, untuk jodoh kan kita gak tau ya Ternyata tetanggaan bisa berjodoh loh Ini aku mau ke rumah omku yang bernama Om Silo Om Silo ini putra dari adiknya nenekku teman-teman Dan ini jalan menuju rumahnya Nah, ini jalannya seperti ini Suasana pedesaannya terasa ya teman-teman Ya beginilah kalau suasana di Desa ini masih adem, ayem, tentrem gitu teman-teman Nah, ini masih rumah-rumah saudaraku gitu guys disini Banyak saudaraku yang disini Nah guys ini sampai di rumah Om Silo Ini papi sedang ada di antara kebun salak ya pak ya Itu ada kebun salak yang ini sayur, jipang, labu siang Itu ada kebun salaknya Buna apa pak? Cingkol ya Nah, teman-teman ini kita ada di Kebun salak yang ada jengkolnya Pembibitan jengkol ya pak ya Nah, itu kebun salak milik saudaraku ya teman-teman Ini di daerah Turi di Sentra Salak Disini sebagian besar warganya menanam salak teman-teman Aku yang berani Aku yang berani Aku yang berani Hidup-hidup sepiap pagi langsung kecuba Saya minum ini jangan lupa Apa yang ini pak? Apa yang ini pak? Ya, apa yang ini pak? Ya, apa yang ini pak? Ini gede-gede, ini gede-gede, ini gede-gede, ini gede-gede, ini gede, mas Teman-teman ini adalah kebun salak Dan tau nggak sih teman-teman manfaat salak itu apa? Aku mau menjelaskan sedikit tentang manfaat buah salak ya teman-teman Manfaat buah salak antara lain Yang pertama menjaga jantung dan pembuluh darah Yang kedua untuk stamina Kemudian yang ketiga untuk menyeimbangkan kadar gula darah Yang keempat untuk meningkatkan daya ingat otak Dan yang kelima menjaga kesehatan mata Dan tentu saja masih banyak lagi ya teman-teman manfaat buah salak yang lainnya Teman-teman tau nggak sih salak itu ada beragam jenisnya loh Nah, untuk jenis salak sendiri ada salak madu Kemudian ada salak pondoh Kemudian ada salak gading Ada salak jawa Dan juga ada salak bali teman-teman Nah, teman-teman Seharusnya Pohon-pohon salak ini menghasilkan salak loh teman-teman Tapi karena angin yang kemarin itu kencang sekali Sehingga tidak jadi panen teman-teman Gagal panen begitu teman-teman Dan ini adalah contoh dari salak gading ya teman-teman Seperti ini Nah, ini namanya salak gading Salak ini rasanya seperti salak jawa Antara salak jawa yang asli dengan salak pondoh Salak pondoh itu hasil dari engineering Hasil percampuran Antara salak jawa Ini bukan, salak jawa yang dimuliakan sehingga dia dapat salak pondoh Kalau salak gading ini memang dia gading Coba Pak, Coba Manis Ini Kayak salak pondoh tapi dia ada kecutnya Jadi enak Aku makan salak jawa yang kecut itu aku senang sekali Ini sekarang sudah tidak ada punah Jangan dipunahkan itu emang-emang Teman-teman Ini buah jeruk yang tadi dipanen oleh papi dan juga om Cilo Mau kita bawa pulang Dan saudara Kutika itu membuat sabun cuci piring loh teman-teman Ini seperti ini Cermat, cerah dan hemat Semoga usaha saudara Kutika akan semakin berkembang ke depannya Tetap semat ya Tika Nah teman-teman Jangan lupa untuk selalu menjalin silaturahmi ya teman-teman Nah guys Demikian jalan-jalan seca pada episode kali ini Jangan lupa like, komen, subscribe dan share di youtube channel di Sica Junep Sampai jumpa lagi di jalan-jalan seca berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih.